Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini kita akan review mangga R2 E2 nah bentuknya seperti ini warnanya kuning ini mungkin kurang kelihatan ini warnanya kuning agak kemerah-merahan jadi di kameranya kurang bagus ini sudah dibelah coba mas untuk buahnya seperti ini teksturnya lembut lembut, air banyak, tidak ada serat sama sekali ya teman-teman ini bijinya sangat tipis dan ini rasanya ntar kita akan uji coba bersama nah sudah mas tetap menirah mas hadir sidik-sidikan barah nah di tengah srek lonjang murah nerah nah oke nah itu gue andri sih andri nah coba mas dimakan mas coba dimakan mas nah ini orangnya coba mas coba mas wah lembut ini dagingnya lembut banget ya teman-teman gak ada serat sama sekali ya rasanya bos maknyus maknyus ya itu rasanya agak ada pulen-pulennya bos ya nah jadi pulen ntar kita akan lihat bijinya nah ini bijinya kecil banget teman-teman diputar putin diputar serat wah sampai ketemu nah ini nah ini makan wow ini doyan ini enak sekali enak kan manis ya manis nah untuk bibitnya stoknya ada ya bos jadi teman-teman bisa langsung ini stoknya ini mangga R2 E2 bentuknya seperti ini nah daunnya agak kaku berbentuk kayak perahu seperti ini dan berdiri tegak ya teman-teman nah ini untuk bibitnya jadi teman-teman stok bibitnya ada jadi ini yang ukurannya sudah siap tanam jadi ada ini untuk bibitnya yang agak kecil contohnya juga ada nanti teman-teman bisa datang atau bisa butuh bibitnya bisa cek di link bagian bawah nah untuk bibitnya ini ini bibitnya mangga R2 E2 yang hasil dari sambungan yaitu sambung pucuk ini nah itu oke nah ini sambung pucuk seperti ini jadi ini siap tanam nah untuk ini nah facebook nah ini facebook nah ini facebook youtube saya dan ini ini alamat kartu nama saya jadi yang IG nya ini sudah saya ganti teman-teman sudah saya ganti yaitu pakai ini sepanduknya ini nah ini jadi pakai ini ya teman-teman bibit tanaman buah unggul batang oke terima kasih cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sepanduknya